Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang teman-teman di praktikum SBD modul 2a tentang penggunaan platform caspio untuk membuat rancangan sistem basis data baik sedikit preview sebelum kita masuk ke dalam konten yang utama sedikit preview teman-teman teman-teman kan pada modul sebelumnya telah membuat yang namanya entity relationship diagram nah entity relationship diagram ini merupakan bisa dibilang apa ya patokan teman-teman ketika ingin membuat sistem basis data karena di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya entitas-entitas yang ada ini merupakan acuan yang akan nanti kita masuk kita buat di platform caspio begitu teman-teman nah eh langsung saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman itu login ke dalam platform caspio nya disini saya sudah membuka web kasih itu sendiri tinggal kita langsung login saja ya dan mungkin teman-teman juga sudah memiliki akun daripada caspio ini kita langsung login saja nah perlu diingat juga teman-teman bahwasannya ketika membuat sistem basis data ini teman-teman tuh harus memiliki yang namanya sketsa nah sketsa itu adalah yang sudah teman-teman buat di modul sebelumnya yaitu tentang entity relationship diagram nah kurang lebih seperti ini tampilan daripada home atau halaman utama dari caspio itu sendiri nah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah kita klik new app kita karena di sini kita kita membuat baru jadi bisa dibilang belum ada sebelumnya lah gitu jadi perlu dibedakan seperti ini teman-teman teman-teman tuh ada namanya merancang sistem basis data ada namanya mengembangkan sistem basis data Nah kalau misalkan teman-teman merancang sistem basis data berarti teman-teman ini memilih yang start with a blank app tetapi ketika misalkan teman-teman mengembangkan ya tujuannya di sini mengembangkan sistem basis data artinya teman-teman di sini memilih yang start by importing data nah perbedaannya adalah ketika kita memilih yang start with a blank app itu adalah teman-teman benar-benar membuat perencangan ini apa si basis data ini itu benar-benar dari nol jadi tidak ada inputan data sebelumnya atau data historis gitu tetapi ketika kita memilih yang start by importing data itu teman-teman sudah memiliki basis data sendiri entah itu menggunakan Microsoft Excel atau masih menggunakan metode itu konvensional seperti pembukuan di pembukaan manual gitu kayak kalau misalkan di koperasi ataupun di bank gitu contohnya nah itu kan transaksi debit kreditnya itu kan masih ditulis pakai apa pakai tulisan lah manual tapi kalau bank-bank sekarang itu sebenarnya udah pakai udah terintegrasi lah bisa dibilang jadi sudah terdigitalisasi Oke langsung kita buat dan start with a blank app Hai nah kita disini menamakan aplikasinya itu eh misalkan implementasi SBD 2021 Oke kita pilih finish Nah di sini teman-teman langsung ya ada nih project kita nih project kita langsung kita open saja nah jadi seperti ini kurang lebih ya di sini kan mungkin teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di modul ya ada ada fitur-fiturnya di sini ada data page the tables views authentication connection dan seterusnya nah disitu teman-teman bisa lebih baca saja di modul gitu ya karena ini fitur-fiturnya itu saya rasa tidak perlu dijelaskan di video ini teman-teman bisa baca langsung di di modulnya Oke yang pertama kita pilih table tadi sini kita buat table nya nah table sini tuh mewakilkan entitas-entitas yang yang ada di sini ya di sini kan ada entitasnya customers transactions card products supplier shippers payments itu ada 77 entitas kan disini tuh nah entitas-entitas ini kan berisi data sebenarnya semuanya di customer situ kan kita tahu nih ada data customer email password name gender dan seterusnya terus untuk transaction juga sama di card di product supplier shippers payment nah itu kan semuanya berisi dengan data-data ya nah data-data ini kan pasti di 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 terjemahkannya dalam bentuk tabel nah disini kita membuat tabelnya ya yang pertama nih kita pencet new table kita buat satu tabel kita buat sorry kita buat seluruh tabelnya itu sesuai dengan entitas yang ada ya nah disini kita bisa lihat ya tabel desainnya nah disini itu tuh menandakan kolom-kolom yang kolom-kolom yang ada di di tabel tersebut contoh misalkan kita ingin membuat tabel transaction misalkan tabel transaction ini kan ada date ada invoice ID ya berarti ada kolom tanggal ada kolom invoice ID nya begitu langsung saja kita berarti disini kita tulis date atau tanggal kemudian untuk data tipenya ini nah data tipenya ini teman-teman juga bisa baca di modul ini teks artinya apa kalau yang ini apa number integer currency dan seterusnya nah untuk tanggal sendiri kita pilih yang date or time kita pilih yang date or time oke kemudian kita menambahkan eh invoice underscore ID sesuai dengan yang disini kan invoice underscore ID nah kemudian untuk invoice underscore ID ini kita menggunakan prefix autonumber prefix autonumber nah disini otomatis menjadi unik ininya jadi bisa dibilang ini adalah primary key daripada tabel transaction yang akan kita buat nah kemudian disini labelnya kita tulis saja tanggal untuk yang ini kita tulis invoice pasti ID nah teman-teman disini ada yang perlu diperhatikan ketika penulisan name atau dengan label itu ada ada yang berbeda nah berbeda nya apa kalau misalkan kita tulis disini name itu adalah tanggal eh eh sorry format yang harus ditulis di name ini harus menggunakan underscore kalaupun kalau itu ada spasinya beda lagi dengan label nah itu tuh akan berpengaruh nanti ketika kita menyusun menyusun bisa dibilang apa ya user interface nya lah gitu nah teman-teman kan mungkin sudah belajar juga ya di praktikum sebelumnya di programa komputer bahwasannya ketika kita menyusun sebuah program itu nama daripada entitasnya itu harus menggunakan eh nggak boleh ada spasi itu harus kalau nama spasi mungkin bisa pakai underscore ataupun garis strip gitu garis strip atau mungkin mau pakai garis miring juga nggak apa-apa mau pakai titik juga nggak apa-apa yang penting jangan had jangan ada karakter yang kosong nah karakter yang kosong tuh maksudnya spasi ya gitu kemudian untuk ini option kita kita lihat kita sekarang pergi ke option nah untuk eh prefixnya kita pilih ID 00 nah jadi artinya ketika ada satu input tanda tank masuk ya itu eh otomatis dia akan bernilai ID 001 di kolom invoice ID nya gitu nah ini formatnya sendiri eh itu bisa satu atau nggak misalkan mau kita ginian aja ID jadi sini kita bisa pilih misalkan mau yang kelipatannya ratusan berarti ID nanti kayak gini 01 begitu nah untuk description sendiri itu merupakan catatan tambahan buat teman-teman kemudian kita pencet save untuk tabelanya sendiri kita berikan nama transaksi finish oke kita tunggu dulu loading nah nanti disini kelihatan kan tabel transaksi disini recordnya masih 0 sehingga size-nya pun masih 0 bytes karena memang belum dimasukin inputan data gitu nah sisanya teman-teman sama membuat tabel-tabel yang lain boleh dari customers card produk supplier shipper sesuai dengan eh kunci-kunci ataupun kolom-kolom yang ada di dalam entitasnya gitu selamat menikmati baik teman-teman setelah kita membuat seluruh tabel yang ada sesuai dengan entitas yang sudah dirancang di Entity relationship diagram sebelumnya ini kita perlihatkan satu persatu ya tabelnya kita buka dan disini saya akan menjelaskan bagaimana susunan daripada eh kunci-kunci baik itu perempri mirip krimeriki ataupun forensi dari masing-masing entitas yang ada mungkin kita mulai dari tabel chart dulu atau kartu yang keranjang ini kan artinya sesuai dengan kayak kalau di e-commerce harus gitu kan temen-temen biasa kan kayak sebelah sudah memilih produk nanti bakal dimasukin kerajang di sini eh primary key-nya itu enggak ada karena ini merupakan tabel yang menjadi eh many-to-many Nah di sini ada produk ID invoice ID dan quantity ya seperti ini untuk data tipenya itu teks-teks dan nanti produk ID ataupun invoice ID ini akan diambil dari tabel lain kalau untuk produk ID ini akan diambil dari tabel produk dan invoice ID ini akan diambil dari tabel transaksi nah kalau quantity ini nanti akan diisi oleh si usernya sendiri begitu nah kemudian ini untuk tabel customer ya tadi sudah dibuat kemudian ini untuk tabel payment nya atau tabel yang akan menjadi yang diisi oleh metode-metode pembayaran nah kayak misalkan metode pembayaran itu kan bisa pakai transfer bank ataupun misalkan pakai e-money lainnya kayak macam contohnya ovo dana shopee pay dan lain-lain gitu nah kemudian ini ada tabel produknya nah tabel produk yang tadi saya sudah sebutkan kan ada produk ID nah ini akan menjadi referensi nanti ketika di tabel tabel card nah ini untuk shipper ataupun pihak ketiga yang akan mengantarkan si produknya bisa kan nggak biasanya kan pada kayak tics atau si cepat kayak gitu nah kemudian ini untuk tabel suppliernya seperti ini ya kemudian ini untuk tabel transaksi ya yang tadi saya sudah sebutkan ini invoice ID ini akan menjadi inputan buat di kartunya ya kurang lebih seperti itu bisa dicatat ya ini tabel tabelnya sudah seperti ini oke nah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita membuat relationship nah relationship ini hampir mirip seperti ini ya seperti IRD karena memang bisa disebut IRD sih karena kan eh ERD itu kan ada jenis-jenisnya ya ya maksudnya kalau ini tuh jenisnya apa namanya ERD yang seperti ini nah kalau misalkan ERD yang kita gunakan di sini adalah eh eh ERD yang berupa tabel-tabel kita centang semuanya kita munculkan atau bisa jadi disini kan udah ada tabel-tabel yang kita buat nih sesuatu apa sama dengan data apa kunci-kuncinya ada primary key sama foreign key nya nah disini kita tinggal membuat relasi antar tabelnya kita bisa membuat relasi antar tabelnya nah sesuai dengan sama seperti ini itu nah disini kita langsung saja misalkan kita mau mulai dari eh customer dulu customer email ini akan berrelasi dengan customer email yang ada di transaksi ya ini customer transaksi nah disini display value-nya adalah customer name terus kita klik display value on data page kita klik semua ini nah temen-temen disini yang menjadi kunci penarikan informasinya itu adalah customer email ya customer email di tabel customer itu kuncinya adalah customer email dan di tabel transaksi itu kuncinya adalah customer email juga karena ini merupakan kunci pengambilan informasi antar tabelnya begitu nah display value sendiri itu adalah informasi yang akan dimunculkan nah informasi yang akan dimunculkan ini kan kita disini eh customer name milihnya ya nggak mungkin kan kita pilihnya jenis kelamin ataupun tanggal lahirnya gitu pasti kita memilihnya nama-nama daripada customer kita gitu nah kita langsung use display value on data page itu nanti ini akan menjadi eh apa yang bisa dibilang nilai yang akan digunakan di data page nanti nah relasi tipe relasinya itu untuk one to many ya kemudian ininya kita klik semua langsung kita pencet create nanti akan seperti ini kemudian untuk lain-lainnya misalkan disini ada invoice ID berarti kita akan arahkan invoice ID ini ke card ini invoice ID juga sama use display on data page klik semua dan create dan lakukan ini semua ke seluruh tabel yang berrelasi nah temen-temen ini sudah saya atur eh apa penempatan posisi tabel tabelnya sehingga kita bisa lebih enak melihatnya ya melihat relasi yang terjadi antar tabel yang sudah ada lalu setelah itu kita langsung klik save layout saja sudah beres membuat relasi kita kembali ke kit ke page tabel ke halaman tabel ya setelah kita membuat eh tabel-tabel yang ada kemudian relasi yang terjadi antar tabel kita sekarang langsung pergi ke view nah ini adalah tampilan dari fitur atau halaman view setelah kita membuat tabel-tabel di halaman tabel nah fungsinya view ini untuk apa jadi view ini tuh semacam untuk mengawin silangkan tabel satu dengan tabel yang lainnya sehingga kita bisa melihat secara langsung eh bagaimana informasi ini saling eh saling ngeblend gitu saling nyampur lah ya Nah kita contoh ya Enggak ini kita buat di sini kita ingin tahu bagaimana eh tabel card dengan tabel produk itu saling berelasi Nah itu bisa dimunculkan dengan cara view kita buat view nya kemudian setelah kita tahu nih antara tabel card dengan tabel produk itu berelasinya seperti apa yang yang artinya kita bisa melihat nih berapa banyak produk yang misalkan masuk ke dalam keranjang gitu nah selain daripada itu kita juga ingin melihat nih eh tabel customer dengan tabel transaksi artinya kita ingin tahu berapa banyak si satu orang ini melakukan transaksi itu kan harus digabungin ya antara tabel customer sama tabel transaksinya kita buat dengan cara menggunakan fitur view ini kita langsung buat new view kita buat dulu eh tabel tabel yang memberikan informasi tentang card dan produk ya kita disini kita klik saja view terus call card disini kita masukkan tabel card dan tabel produknya kemudian next nah disini sudah sesuai ya dengan relasi yang terjadi karena kan relasi yang terjadi antara tabel produk dengan tabel card itu primary key nya ada di produk ID disini kita pakai tabel card sebagai tabel yang menjadi acuan eh bukan acuan sih lebih tepatnya kayak eh tabel pertama yang dimunculkan dalam urutan kolom di tabel baru yang kita buat ini itu kita dari tabel card kemudian next disini adalah informasi informasi yang dimunculkan di tabel baru itu nah disini sebenarnya bisa ya kita include all include all ini tuh aduh untuk men-checklist semuanya atau kita exclude exclude all untuk tidak men-checklist nah disini kita eh pencet include all saja nah kemudian untuk field in view nya itu kita menggunakan card produk id apa produk ID yang sebagai primary key nya di tabel baru ini jadi kan kalau misalkan di berbicara sistem basis data ataupun relationship diagram nah setiap tabel itu kan harus punya primary key nah disini kan kita buat tabel baru nih ya dimana tabel baru ini tuh kan perpaduan antara tabel card dengan tabel produk nah otomatis kan juga harus dipilih dong si primary key nya apa nah kita disini pilihnya primary key nya itu produk ID gitu yang diambil dari tabel baru itu yang diambil dari tabel card untuk menjadi produk untuk menjadi primary key di tabel baru di tabel baru yang kita buat ini kemudian kita klik finish dan sudah beres terjadi buat apa adalah akhirnya tabel barunya itu view card ini fungsinya juga untuk mefilter data-data sesuai dengan kebutuhan yang memang kita inginkan gitu kita ingin cari gitu kemudian kita buat lagi untuk kita mengetahui untuk dapat kita ketahui bagaimana berapa banyak customer dalam kita melakukan transaksi nah seperti ini jadi disini kita sudah punya dua tabel baru hasil perpaduan kalau untuk yang ini tuh tab perpaduan dari card dan produk kalau untuk ini tuh perpaduan antara transaksi dan customer nah seperti itu gunanya view tuh nah nanti view ini tuh akan dipakai di data page selanjutnya kita lanjut ke autentikasi nah autentikasi ini tuh tujuannya untuk merancang proses login ketika di si customer atau si user ini ingin melakukan transaksi begitu nah kita langsung saja klik new authentication ya mungkin saya jelaskan sambil berjalan ya biar mungkin temen-temen juga kalau misalkan secara narasi mungkin temen-temen kurang paham lah ya tapi ketika dijelaskan sambil berjalan Insya Allah bisa paham nah kita disini pilih data source nya itu adalah customer nah kemudian kita set up kita pilih kita pilih disini caspio data source rekumen Oke kita pakai caspio data source ya disini kita langsung gunakan lah apa namanya untuk emailnya sendiri kita gunakan label yaitu nama formnya textfield ini setelah yang aman segini mas eh eh bukan nama email email dan passwordnya sudah otomatis ya karena kan di tabelnya itu sudah kita atur bawasannya si siapa si password ini bertipe password jadi sudah langsung otomatis nah kemudian disini kita ada advanced settings ya nah advanced settings ini tuh sebenarnya akan nanti dipelajari oleh teman-teman di modul 2b cuman disini sedikit saja penjelasan disini kan banyak nih pilihan-pilihannya ya Nah mungkin saya sedikit jelaskan ya value message ini adalah ketika misalkan yang email ataupun password yang dimasukkan salah nah itu akan muncul pesan apa gitu nah terus yang kedua logout destination ini adalah ketika si user ini mau logout nah logoutnya ini akan diarahkan ke ke alamat web mana gitu nah kalau misalkan ininya tulisannya same page nah ini berarti nanti diarahkannya ke default atau home daripada browser teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Chrome nah terus time out and redirection ini adalah untuk mengetahui berapa lama teman-teman mengakses atau me apa namanya masuk ke dalam basis data yang sudah kita buat nah login redirection on success juga sama ya nah kalau login ini adalah bedanya kalau misalkan ini melogout kan jadi ketika kita logout nah kita diarahkan ke web mana nih Nah kalau misalkan login juga sama ketika kita login dan berhasil nah kita langsung diarahkan ke web mana gitu nah disini tuh kemudian ada pilihan lagi enable cross app login nah disini itu untuk mengizinkan si user ini melakukan kegiatan antar aplikasi kalau misalkan ikan kaspio nah mungkin dari nanti dari kaspio pindah ke aplikasi yang mana gitu tapi saling berintegrasi si datanya saling terintegrasi nah terus only one station per user ini untuk eh misalkan kita buat satu akun nah akunnya ini tuh eh kan kunci kuncinya itu ada di email ya yang kita mungkin yang kita jadikan apa namanya kita jadikan primer nah only one station per user ini artinya adalah si orang ini bisa menggunakan eh banyak email tapi namanya sama gitu nah biasanya kan terus buat satu apa mungkin muncul pertanyaan ya Hai kerap harus misalkan satu orang emailnya banyak nah itu kan bisa jadi kayak untuk membagi transaksi yang dilakukan bisa juga kan misalkan misalkan orangnya namanya Abdul atau misalkan namanya eh Ahmad misalkan nah si Ahmad ini misalkan punya perusahaan nah tapi dia pinginnya namanya sama gitu nama akun di basis data kita tetapi transaksi yang dilakukannya tuh berbeda-beda sesuatu dan kebutuhan jadi nanti Ahmad bisa membedakan ketika Ahmad ingin melakukan transaksi transaksi untuk diri pribadinya dia dia menggunakan alamat email pribadinya dia tetapi ketika misalkan dia ingin melakukan transaksi eh terhadap perusahaannya perusahaannya pengen melakukan transaksi nih nah dia menggunakan email perusahaannya seperti itu nah kalau misalkan kita centang nah berarti si Ahmad ini eh analogi eh analogi Ahmad itu tidak terjadi itu tapi kalau nggak dicentang bisa nah terus show show login form on failure page itu artinya adalah kita menampilkan eh si form daripada login itu di halaman yang sama nah terus terakhir place place kursor in first field ini adalah kita selalu mengarahkan si user ini atau halamannya itu ke apa namanya eh bukan eh si jadi ketika ini kan ada dua ya ada dua apa ya sebutannya itu ada dua field lah ya field itu jadi field itu tuh kayak gini contohnya nih ini kotak nih disini kotak juga nah ini itu namanya field nah jadi ketika misalkan sudah beres melakukan inputan data dia akan diarahkan langsung ke field pertama lagi gitu ini seperti itulah kurang lebih ya penjelasan ini langsung setelah kita sudah buat langsung kita create saja nah kita buat disini mungkin login ini nah jadi seperti ini ya begitu temen-temen nah mungkin seperti itu temen-temen untuk modul 2A ini jadi modul 2A ini hanya sampai ke tahap autentikasi nah selanjutnya mungkin nanti di modul 2B temen-temen akan lebih dalam lagi terkait merancang sistem basis data yang sudah temen-temen di modul 2A ini nanti beres lakukan begitu terima kasih atas perhatian kawan-kawan semoga ini bisa bermanfaat semangat jangan menyerah sehat selalu terima kasih Three three Terima kasih.